Beredar kabar Ferdi Sembutlah difonis hukuman mati Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar informasi yang mengklaim bahwa Ferdi Sembut selaku tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyoswa Hutabarat alias Brigadir J telah mendapatkan fonis hukuman mati Informasi tersebut tersebar melalui unggahan dari akun Fun5 di jejaring media sosial Facebook Begini narasi yang dituliskan akun Fun5 dalam video dan caption unggahan tersebut Yang ditunggu-tunggu telah tiba Ferdi Sembo ditetapkan hukuman mati Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran berita hits.id Klaim tersangka Ferdi Sembo telah difonis hukuman mati adalah salah Faktanya tersangka Ferdi Sembo hingga saat ini belum melakukan dan belum menjalani Persidangan di pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J Tersangka Ferdi Sembo memang mendapatkan ancaman hukuman mati Karena dijerat dengan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan Jungto pasal 55 Jungto 56 KUHP Akan tetapi saat ini belum ada fonis dari pengadilan mengenai hukuman yang diterimanya Ada pula video yang diunggah oleh akun fan vibe tersebut setelah ditonton Tidak ada narasi yang dituliskan dalam judul Video tersebut menampilkan momen Ferdi Sembo Yang menghadiri sidang kode etik polri dan klip talk show dari Kompas TV Jadi berdasarkan penjelasan data di atas Maka informasi yang diunggah oleh akun fan vibe soal Ferdi Sembo Difonis hukuman mati adalah salah Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori disinformasi atau hoax Breaking news Ferdi Sembo difonis bebas ada apa dengan polri? Hingga kini banyak temuan terbaru dalam kasus kematian Brigadir C Usai ditetapkan beberapa tersangka hingga komplotan oknum polisi yang diruga terlibat Isu pelecehan Putri Candrawati mementik beragam respon di masyarakat Pasalnya banyak yang menduga hal tersebut tanyalah alafan Putri Candrawati Untuk meringankan hukum karena terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir C Usai rekonstruksi pembunuhan Brigadir C yang menghadirkan Ferdi Sembo Bersama Putri Candrawati kejadian pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam itu Belum juga terungkap ke publik Menariknya yang beredar belakangan justru bukannya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati Melainkan kandungan perselingkuhan dirinya bersama Om Kuat atau Kuat Ma'ruf Hingga kini tim Suspolri telah menetapkan lima orang tersangka Mereka adalah Ferdi Sembo, Barada E, Britka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Candrawati Terlebih banyak yang menilai motif dibalik pembunuhan Brigadir C Sengaja dibuat berputar sehingga isu pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sembo Putri Candrawati kembali dimunculkan Menurut pengacara Brigadir C Kamarudin Siman Juntak Isu pelecehan seksual itu sengaja kembali dimunculkan Untuk melindungi Ferdi Sembo dan meringankannya dari ceratan hukum maksimal Dari kasus Brigadir C Ia bahkan mencurigai bahwa Sembo telah menggelontorkan sejumlah dana untuk penyuat pelembaga tertentu Agar isu pelecehan seksual tersebut kembali digaungkan Kerenanya Kamarudin Siman Juntak meminta agar lembaga-lembaga yang diduga menerima dana dari Sembo segera diperiksa Di tengah munculnya dugaan suap yang dilakukan mantan kasat gasus merah putih itu beredar informasi Yang mengatakan bahwa Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas Informasi tersebut diunggah oleh akun Facebook News Kolak Terbaru, Ferdi Sembo difonis bebas ada apa dengan Polri? Hingga artikel ini ditulis video tersebut sudah disukai sebanyak 804 kali Dan dibagikan 23 kali serta mendapat 305 komentar Pada thumbnail video terlihat potret Sembo yang mengenakan seragam dinas Polri Terlihat dipegangi oleh sejumlah orang Saat menghadiri sidang di pengadilan Breaking news Sembo difonis bebas ada apa dengan kepolisian negara kita? Bunyi dari narasi pada thumbnail video tersebut Namun setelah ditelusuri dari artikel seputar tan sel Berjudul Jack Fakta, Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, begini faktanya Klaim yang mengatakan Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas adalah salah Faktanya tim Suspolri baru mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung Hal itu dilakukan setelah tim Suspolri memperbaiki berkas perkara tersebut Sesuai dengan arahan jaksa penuntut umum Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Klaim yang mengatakan Ferdi Sembo difonis bebas adalah hoax Pasalnya kasus ini belum masuk ke tahap persidangan Informasi waks mengenai Ferdi Sembo itu termasuk misleading content atau konten yang menyesatkan Tidak terima hasil banding Ferdi Sembo mendadak lumpuh Simak fakta berikut Video mencatat Ferdi Sembo beredar di media sosial Video tersebut diunggah di sebuah kanal Youtube Video itu disertai sampul dan judul yang menarasikan Ferdi Sembo mendadak lumpuh lantaran tidak terima Dengan hasil putusan sidang banding etik Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait Tak kuat dengan putusan Sembo mendadak lumpuh dan langsung larikan Hot news, Ferdi Sembo Syokberat tak kuasa dengar putusan hingga begini Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta Tidak ditemukan informasi terkait Ferdi Sembo Mendadak lumpuh karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Video tersebut membahas seputar pengajuan banding Ferdi Sembo Usai menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Atau PTDH dalam sidang etik kasus beridadir C Namun kekini yang menjelis banding Sidang banding etik adalah memutuskan menolak permohonan banding Ferdi Sembo Sehingga Sembo resmi dipecat dari Polri Ada pun sejumlah artikel yang dibacakan dalam video Di antaranya artikel dari Warta Ekonomi berjudul Tidak dihadiri Ferdi Sembo hasil sidang banding kode etik diumumkan Polri hari ini Artikel detik news berjudul Seluruh hakim banding sepakat tolak banding Ferdi Sembo Dan artikel dari tribun news Ferdi Sembo tolak dipecat hingga kini masih anggota Polri Kak Polri terima permohonan sidang banding Jadi berdasarkan hasil penelusuran video dengan derasi Ferdi Sembo Mendadak lumpuh karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!